Kota Bandung memiliki banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah peninggalan zaman kolonial Belanda dan salah satu gaya arsitektur unik yang ditinggalkan oleh Belanda adalah yang namanya Art Deco seperti Villa Isola, bangunan yang ada di belakang saya ini sekarang di kawasan kampus UPI yang mencerminkan kekhasan gaya Art Deco Insight kali ini berada di Bandung untuk menelusuri bangunan-bangunan bernuansa Art Deco ini dan juga untuk melihat upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melestarikan bangunan bergaya Art Deco ini sehingga kita semua bisa menikmati dan mengapresiasinya kekhasan bangunan Art Deco tak hanya sebatas bentuk dan fungsi tetapi juga seni Pertama kali diperkenalkan di Perancis, seni desain bangunan ini menawarkan kemewahan yang berbalut kesederhanaan Tak ayal, gaya bangunan Art Deco cepat populer di benua Eropa, Amerika hingga Asia Miami Beach di Amerika Serikat memiliki koleksi bangunan dengan langgam Art Deco terbanyak di dunia Ratusan hotel, apartemen, dan bangunan lainnya banyak yang mengusung desain Art Deco Kebanyakan menggunakan warna terang dan mencolok yang merupakan salah satu ciri khas bangunan bertema Art Deco Kemudian disusul dengan Tiongkok sekitar 52 bangunan yang terletak di salah satu wilayah tertua di Shanghai yang bertemakan Art Deco Berbeda dengan Amerika Serikat, bangunan Art Deco di Shanghai mayoritas berbentuk zigurat atau gedung dengan struktur bertingkat yang terlihat seperti tangga Sementara di Indonesia, bangunan dengan langgam Art Deco terbanyak berada di kota Bandung Hampir semua bangunan yang bertema Art Deco di kota Kembang didirikan pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1920 sampai 1940 Banyak bangunan berbentuk kubistis dengan dekorasi garis lurus yang sangat khas dengan gaya Art Deco Sejumlah peninggalan sejarah bergaya Art Deco di Bandung antara lain Gedung Merdeka, Villa Isola, Bioskop Majestik, Gedung Sate dan deretan bangunan di Jalan Braga Di sisi lain, menurut pemerintah kota Bandung, masalah yang kini dihadapi dalam melestarikan bangunan Art Deco Antara lain ancaman kerusakan akibat pelapukan serta pembongkaran ilegal yang dilakukan para pengembang Masalah lain yang ditemui dalam pelestarian Art Deco adalah sumber daya manusia Keterbatasan jumlah tenaga juru pelihara dan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya Menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah kota Bandung Namun, melestarikan warisan budaya bukanlah urusan pemerintah semata Masyarakat harus buka mata bahwa Art Deco sudah menjadi aset kota Paris, Vanjava Yuga Gotama, CNN Indonesia Bandung Ibu Kota Jawa Barat Ya, Bandung Ibu Kota Jawa Barat salah satu kota yang tercantik di pulau ini Dikenal sebagai Bandung Kota Kembang, Bandung Paris, Vanjava Dan kota ini dikenal juga dengan begitu banyaknya Arsitektur peninggalan zaman kolonial yang kita kenal sebagai Art Deco Nah, saat ini kita sekarang berada di depan Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika Dan kita ingin lebih tahu ya Apa sih sebenarnya yang disebut Art Deco yang membuat kota ini unik Dan juga apa kira-kira ciri khas dari Art Deco itu sendiri Nah, kita akan berbicara langsung bersama wali kota Bandung Ridwan Kamil Dikenal sebagai Kang Emil Dan bukan saja karena wali kota Tapi karena seorang arsitektur yang paling memahami Mengenai arsitektur Art Deco ini Kang Emil Senang sekali bertemu dengan Kang Emil Alhamdulillah Dan kali ini lega Kita gak harus bicara politik Tapi kita bicara sesuatu Lebih lepas Sesuatu yang berdasarkan keindahan tapi keahlian Kang Emil Art Deco itu sendiri yang saya ketahui ini merupakan suatu aliran dari Eropa Khususnya dari Perancis Mungkin Kang Emil bisa cerita sedikit Apa sih yang disebut sebenarnya ciri Art Deco itu Dan apakah hanya dalam bentuk bangunan atau dalam bentuk-bentuk lanjut? Nah, paling gampang di belakang saya ada Gedung Merdeka Kalau kita lihat Gedung Merdeka Bangunannya ada tambahan-tambahan dekorasi lah ya Yang sebenarnya tidak fungsional Tapi membuat bangunan itu lebih hangat Lebih dekoratif Nah, di Eropa itu Dulu ada sebuah movement Movement yang melawan Doktrin modern arsitektur Arsitektur modern itu dulu bilang Ornament is crime Jadi harus lurus, mulus Tidak boleh ada sedikit pun Nah, tidak semua orang suka dengan narasi itu Maka dilawanlah dengan semangat baru Art Nouveau dulu Nouveau itu new kan Seni baru Nah, diterjemahkan pada dekoratif salah satunya Jadi Art Deco itu sebenarnya dari kata Art Dekoratif? Art Dekoratif Tapi tidak melulu ke bangunan Ada grafis Ada poster-poster Art Deco kan Dengan warna-warna pastel kan begitu ya Kemudian seni melukis kacanya dan sebagainya Nah, puncaknya adalah Art Dekor dalam komposisi bangunan Nah, ke Bandung ini terjadinya antara setelah saya Perang Dunia ke-1, 1917 Dan sebelum Perang Dunia ke-2, 1941 Jadi masa kejayaannya di situ Maka, waktu Eropa lagi resesi pasca perang Orang-orang arsitek Belanda itu nyari kerjaan ke Bandung Ya, karena waktu itu masih bagian dari kolonial mereka Ya, masih kerja kolonial Belanda Resesi di Eropa, meroyek di sini lah Nah, mereka mempraktekan aliran yang mereka bawa Nah, salah satunya adalah ini Tapi di Bandung itu Art Deco itu tidak hanya satu Ada beberapa jenis langgam lain ya Di masa kemasan Jadi, definisi Paris Manjava juga itu adalah in between dari Perang Dunia ke-1 20 tahunan sampai sebelum Perang Dunia ke-2 Ya, jadi ada Hasilnya seperti ini Ya, jadi ada referensinya ke situ Kalau kita bicara mengenai mood atau semangat yang berkaitan dengan Art Deco itu sendiri Apa kira-kira Kang Emil? Karena ini kan tadi lebih dekorasi, lebih ada warna dan lain sebagainya Tapi sebenarnya spirit apa ya pada saat itu yang ingin dibungkapkan dengan bentuk-bentuk ekspresi seperti ini? Ya, jadi Art Deco itu ingin mengekspresikan sebuah seni baru Yang perpendicular jadi tegak lurus-tegak lurus ya Nah, makanya Art Deco ini kan banyak tonjolan-tonjolan, tambahan-tambahan Intinya ingin mengekspresikan bahwa bangunan itu taktilitas Ini bahasa art teknologinya taktilitas itu berkomunikasi Bisa dipegang, bisa dilihat, jadi renungan Kan seni pada dasarnya kontemplasi Antara lihat kaca kosong tanpa ada yang direnungkan Dengan banyak dekorasi yang bisa dikontemplasikan Itulah seni Art Deco Memberikan rasa kehangatan kepada yang melihat Terjadi perbincangan imajiner antara yang melihat dan arsitekturnya Kenapa itulah menjadi sebuah gerakan Dan kalau saya melihat ya gedung-gedung Art Deco ini Sebenarnya punya kaitan cukup sentimental bagi saya Karena saya lahir di Bandung Di Vila Isola ya Ya, di Vila Isola Dia dibesarkan di situ dan itu merupakan salah satu wujud bangunan Art Deco yang betul-betul inilah khas sekali begitu Nah, di Bandung ini ternyata paling banyak ya jumlah bangunan Art Deco Tercatat kota yang koleksi Art Deco-nya paling banyak nomor 4 Setelah Miami, ada satu kota di Australia di mana-mana Itulah kenapa sebagai wali kota yang arsitek Saya membuat peraturan yang very fundamental Dulu peraturan itu hanya melindungi 99 bangunan Dari ratusan Saya bilang ini gak betul kan Karena jumlah bangunan keren Art Deco ini banyak sekali Ada bangunan publik, ada rumah Nah, tahun lalu saya bikin peraturan wali kota yang menambahi sekitar 269 bangunan yang harus dilindungi Dan kebanyakan itu Art Deco Tambah 50 existing, tambah 99 yang tipe istimewa Total di jaman saya ada 418 bangunan yang saya lindungi dengan peraturan Yang kedua, saya membuat aturan jika ada proyek baru di jaman sekarang Istilah milenial, jaman now gitu ya Itu bangunannya harus langgamnya Art Deco Walaupun bangunannya baru dari nol Contohnya di belah sana ya Itu ada hotel, hotel Ibis kalau tidak salah Dulu bangunannya mau modern pakai kaca Kayak Sudirman Tamrin lah Saya bilang gak bisa You're located in the old city Saya mau jaga karakter Maka bangunan Anda yang tadinya gelas-gelas kaca harus dekoratif seperti itu Kombinasi dengan lampu-lampu taman yang saya ubah Lebih banyak dekorasinya, bangku taman dan sebagainya Maka orang merasakan datang ke Bandung Pusat kotanya punya wibawa, punya karakter Art Deco Ya, dan karakternya itu juga sangat bersejarah ya Jadi inilah kehasannya dari Bandung itu sendiri Nah Kang Emil kan sudah hampir akhir masa jabatannya Selama ini pengaruh sebagai seorang yang memiliki latar belakang arsitek ini Dan kota Bandung yang katanya ini dilindungi ya bangunannya oleh UNESCO Di bawah payung UNESCO itu sendiri Apa-apa saja bentuk-bentuk perbaikan, ugaran yang selama ini dilakukan Dan khususnya bangunan-bangunan yang mana saja Kang Emil Yang jadi perhatian Jadi yang pertama kita berinovasi dengan regulasi kan tadi ya Regulasi pertama Dan itu ditaati Kita ada timnya yang memantau Kita ada tim yang memantau Memastikan bangunan yang sudah diproteksi ini gak diganggu Karena dulu modusnya itu ya Bangunan itu ditutup tinggi-tinggi Terus diketok pelan-pelan tau-tau hilang Dibikin bangunan baru yang lebih jelek kan Nah sekarang gak boleh lagi Itu jadi regulasi Yang kedua saya membuat tim arsitek Sebagai tim filternya Jadi kalau ada bangunan-bangunan baru Mau masuk atau mau merenovasi harus lulus oleh tim cagar budaya Terdiri dari sekitar 6-8 orang Ahli sejarah, ahli ekonomi, ahli art meko dan sebagainya Kalau kata tim ini gak boleh Ya your design is ugly gitu Atau merusak Saya gak akan kasih izin Nah jadi saya punya tim ahli Saya punya peraturan Dan yang tadi saya mewajibkan bangunan baru Wajib art deko jika lokasinya di pusat kota Makanya Orang banyak tidak tahu Bahwa bangunan-bangunan high rise disini baru Tapi karakternya kalau malam hari Itu membuat suasana lebih eropan Kalau di Bandung ini jadi menarik itu ternyata Perpaduan ini bukan hanya pada arsitek dari kolonial itu Tapi budaya lokal itu juga merupakan bagian dari Ya sebaik-baiknya masyarakat adalah masyarakat yang punya ide kita Makanya saya pertahankan lahir batin ini Kalau semua bangunan dihancurkan Dijadikan bangunan baru Apa bedanya Bandung dengan Singapura, Hongkong, kota-kota Amerika Kan ini kan ada proteksi atau semacam payung UNESCO itu Itu menguatkan saja ya Apakah ada obligation atau tanggung jawab yang memang dimiliki dan memang nanti di audit lagi Kalau hubungan dengan Ecomos, lembaga konservasi hubungan dengan UNESCO Rata-rata kita harus melakukan regular report Bahwa apa yang kita klaim ini sesuai dengan kenyataan Nah jadi regular report inilah yang membuat kota Bandung ini dipercaya bahwa kotanya memang lestari dari sisi art deko Karena negara-negara di seluruh dunia yang mengart deko tidak banyak Jadi betul-betul warisan Saya bangga Ya jadi wali kota-kota istimewa ini Saya travel ke banyak kota di Indonesia yang punya karakter walkable Dan sangat hangat itu kerasa Menikmati kota ini yang paling pasti itu Habis maghrib Karena lampunya mulai nyala Masih kelihatan Sang romantik Bangunan favorit kak Emil sendiri Kan kak saya ingat misalnya seperti Hotel Homan, Preanger, dan juga Villa Isola Dan juga yang gedung bank itu kan Bank BI dan Nah Villa Isola ini Terakhir ketika saya kesana Saya cukup sedih Karena disitu ada rumah-rumah dosen Rumah-rumah dosen yang memang Dan salah satu adalah rumah di mana waktu masih kecil saya tinggal disitu Itu sudah tidak ada Dirobohkan kan Emil Nah ini Iya Ini menurut saya jangan sampai terjadi lagi Karena Itu kan sejarah ya Ada namanya itu adaptive reuse ya Dalam teori arsitektur Adaptive reuse itu adalah Reuse menggunakan adaptif mengikuti ekonominya Jadi di Eropa juga Bangunannya tetap abdeco Dalamnya dikerok Menjadi fungsi modern itu boleh kira-kira begitu Nah harusnya rumah itu bisa dipertahankan Tapi dalamnya bisa menyesuaikan Nah itu konsep-konsep adaptive reuse itu penting Supaya hidup lagi Kalau enggak dipaksakan Dalamnya juga tidak ada nilai ekonomi baru Mati biasanya Nah Braga itu sekarang lebih hidup Karena saya suntikan Semua cafe, restoran masuknya ke Braga dulu kan Sehingga hidup malam hari ekonomi juga bergerak Nah ini kan Arsitekt-arsitekt jaman Belanda itu Mereka mungkin semangatnya masih muda dan lain sebagainya Jadi sebenarnya aliran ini hanya pada kurul waktu tertentu saja ya Kang Emilia Apa yang terjadi setelah itu? Apakah mereka terus membangun dalam style art deko atau apa yang terjadi? Nah di Bandung sendiri itu tidak hanya art deko Art deko kan art dekoratif Ada arsitek Belanda itu membawa revival dari vernacular Dari tradisional Contohnya Aula Barat, Aula Trimul kan Meklenpon itu Bangunan tradisional Tapi dibikin gede Jadilah West Hall atau East Hall Kemudian ada kombinasi Bawahnya Sangat kolonial Atasnya Atap tradisional itu gedung sate Itu gerber kan begitu Ada yang fully dekoratif art deko seperti Sumahar Ada yang neoklasik Yang banyak kolom-kolom Itu gedung pakuan Ada flores tabe Jadi gayanya ada 5 sampai 6 Tapi semua pertarungan Gaya-gaya itu berlangsung hanya 20 tahun Saat Perang Dunia Kesatu selesai Dan sebelum Jepang datang Kira-kira kira-kira Di masa damai tanda kutip Pemerintah kolonial itu Banyak membangun Tambahan-tambahan Bangunan-bangunan unik Menarik ya Tapi Untuk aliran ini sendiri Movement ini sendiri Kenapa tiba-tiba Hilang begitu saja ya Atau memang Mungkin sudah tidak terlalu Ya namanya trend ya Sudah tidak terlalu Ya kalau dalam dunia arsitektur Seperti juga fashion Biasanya trendnya itu Per dekadean lah Kalau fashion kan per tahun Kalau arsitektur Per 10 tahun Berarti kan setelah Yang nama 1945 Ada wacana-wacana baru Bahkan sekarang arsitekturnya Lebih deskontruktif ya Dekonstruksi itu artinya Kalau bisa miring Kenapa lurus Kan dibikin-bikin Nah kaya-kaya gitu Jadi Narasi-narasi arsitektur itu Biasanya meminjam dari Filosofi-filosofi Dalam sastra juga gitu Nah inilah Yang membuat kekayaan Makanya Mengapresiasi arsitektur itu Kadang-kadang subjektif Ada yang suka Ada yang tidak suka Kalau saya suka Kalau yang art deko Justru kalau yang misalnya Kaca lurus-lurus Seperti Skyscraper pun itu Iya Tapi kan Pada saatnya Tahun 70-80 Kan beda lagi kan Itu kelihatan sekali Nah Kalau di Bandung ini Jadi menarik itu Ternyata Perpaduan ini Bukan hanya pada Arsitekt dari kolonial itu Tapi Budaya lokal itu Juga merupakan Bagian dari Ya Sebaik-baiknya Masyarakat Adalah masyarakat Yang punya ide kita Makanya saya pertahankan Lahir batin ini Kalau semua bangunan Dihancurkan Dijadikan bangunan baru Apa bedanya Bandung dengan Singapura, Hong Kong Kota-kota Amerika Kota-kota Amerika itu Karena gak ada filosofi Identity Dalam budayanya Maka Di semua kota Amerika Sama aja Kalau tutup mata Buka mata Gak bisa nepak Ini di Texas Apa di mana kan Walaupun udah di New York Ada yang satu Ardeco Chrysler Building Nah itu Berlangsung di era itu Dan memang gak bisa diulang Karena trendnya sudah lewat Tapi jadi charming Karena jadi satu-satunya Iya Dan tadi kan bukan hanya bangunan ya Tapi furniture Mabel juga Nah saya inget itu Art deco furniture gitu Mabelnya Ini mungkin bisa cerita Ya sama juga Kalau yang modern minimalis kan Misalkan kakinya empat Selesai Kalau art deco Si pegangannya Ada ukiran-ukirannya Tapi ukurannya tadi Cenderung tegak lurus Bukan lingkaran-lingkaran Kalau art deco itu Biasanya tegak lurus Tegak lurus Nah itu Itu Frank Lloyd Wright Ada Arsitek Amerika Yang kombinasi Antara art deco Di bangunannya Juga di furniture Jadi pada dasarnya gitu Mendekorasikan apapun Benda tiga dimensi ya Iya Nah tiga dimensi terjemahkan aja Bisa jadi Apa Utensil Buat Dapur Ada juga Bisa di dunia grafis Bisa di Jui Perhiasan Perhiasan betul Kemudian di furniture Dan Paling besar adalah Di bangunan ekspresi Karena bangunan adalah ekspresi budaya yang paling kompleks Oke Nah Selain itu Setelah hampir lima tahun ya Taking care ya Ini Bandung ini kan semakin lama kita lihat Semakin ramai Semakin macet dan lain sebagainya Apa tantangan paling berat Kang Emil Untuk memelihara bahwa Esensi dari kota Kembang Paris, Punjabah ini ya Selain art deconya dan merawat bangunannya Bagaimana membuat kota ini sesuai dengan esensinya Saya The most difficult Ya Yang paling susah itu mengedukasi Ya Bukan solusi bukan ilmu dan lain-lain Kita ini mengedukasi Nah mengedukasi ini Salah satunya adalah Menceritakan bahwa Your city is your responsibility gitu Kalau dulu your city is mayor's responsibility Nah itu saya mengedukasi itu yang susah Nah jadi art deco dilindungi nanti jangan oleh pemerintah Oleh warga yang curiga Ada sesuatu melaporkan Warga yang ikut memelihara kan Nah kota Bandung ini Kota yang Saya selama 4 tahun sudah 800 Eh 280 penghargaan Dari majalah Tempo kemarin Memborong 5 penghargaan The Best City Performance performance nya udah ranking 1 Indeks kebahagiaan kita yang bahagia sudah 87% Orang yang betah 96% Saking betahnya jadi sangat ramai ya Rame karena disenangi dikangeni semua datang Iya Pakai mobil Maka kalau ada yang nanya tantangan apa Saya sedang memperjuangkan di satu tahun terakhir Adalah transportasi publik yang mahal Tapi lagi saya coba wujudkan Yaitu LRT, Cable Cars Ikatan memori lahir Lahirnya di Bandung dan lahirnya itu Dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang luar biasa cantiknya Ada puisi dari Bung Karno penting nih Bung Karno pernah menulis kalimat ini Ke Bandung lah aku akan kembali kepada cintaku yang sesungguhnya Jadi maksudnya sudah tidak perlu lagi lah Kang Emil yang merawatnya sebagai kuali kuatnya Tapi ini kan harus dipastikan bahwa tidak ada perubahan-perubahan yang drastis ya Boleh balik kanan ya Iya Nah itu bisa atau tidak dimasukkan ke dalam regulasi dan sistem yang diikat gitu Sehingga tidak bisa diganti Jadi semua inovasi saya tidak akan Diganti begitu saja Diganti ke pemimpinan saya Kan tadi melindungi bangunan art deko, bikin peraturan Membuat rotuar justru lebih banyak mungkin ya Kemudian saya bikin tim arsitek tadi kajar budaya Untuk melindungi pakai peraturan Jadi semua inovasi ini pakai peraturan Balik kota yang berikut harus melanjutkan peraturan Jadi dia tinggal bikin gagasan baru aja Yang lama-lama yang tidak baik pertahankan oleh sistem Bahkan saya punya planning gallery Salah satunya paling keren di Indonesia Apa itu? Planning gallery itu sejarah pembangunan Bandung termasuk art deko Ditampilkan di sana Kalau bisa sih dishooting di situ juga ya Kemudian Bandung hari ini dan Bandung masa depan Semua proyek baru di Bandung saya tampilkan di sana Sehingga warga bisa datang mengomentari terjadi interaksi Jadi demokratik Dan ada kontinuitas lah sehingga tidak Dan cantik banyak high tech staff Nah taman bagaimana? Karena saya lihat ini bagus ya Ada pot-pot bunga dan lain sebagainya Tapi untuk mengembalikan Bandung sebagai kotak kembang itu Kira-kira berapa taman selama 4 tahun ini? Selama saya 4 tahun ada lebih dari 15 taman tematik saya perbaiki Sungai-sungai saya perbaiki Makanya yang paling berterima kasih ke saya itu warga miskin kota Yang dulunya harus ke mall Bayar untuk happy Untuk bahagia sekarang mereka bisa hop on and off kemana-mana Tanpa bayar bisa bawa makanan dari rumah Karena bawa makanan dari rumah maka menghemat uang kan? Jadi mereka bisa saving money dan seterusnya Nah taman di Bandung itu tematik Kenapa tematik? Agar kegiatan sosialnya berbeda Ada taman film, ada taman musik, ada taman dansia Ada taman fotografi, taman sejarah Hijaunya sama, pohonnya sama Tapi aktivitas sosialnya beda Nah ini yang membuat Bandung banyak pilihan-pilihan berkegiatan Kalau diliput di hari weekend luar biasa Tulis-tulisnya banyak sekali Jadi salah satu kenapa mungkin happiness indexnya juga semakin tinggi Tapi dari masalah sampah ini kan jadi salah satu yang bisa masalah Apalagi kalau warga bawa makanan sendiri Nah ini bagaimana mengatasinya? Sampah saya kira sudah jauh, sangat jauh lebih baik ya Kita sudah mendapatkan Piala Adipura 3 kali Berturut-turut 2015, 2016, 2017 Kita punya tambahan 3.000 penyapu jalan dan petugas gorong-gorong Untuk membersihkan kota di seluruh wilayah Bandung Kita upgrade infrastrukturnya juga Kita melarang stereofoam di Bandung Ada aturan saya Itu ditaati oleh restoran? Sampai produk mie instan juga yang biasanya pakai stereofoam Sekarang merubah kemasannya dengan kertas bukan stereofoam Gara-gara dilarang di Bandung penjualannya turun Ya udah dia bilang kita aja merubah diri kan Nah jadi inovasi lingkungan sudah sangat banyak Perilaku-perilaku sedang kita perbaiki Jadi masalah sampah sudah jauh lebih baik Apalagi yang akan dilakukan dalam sisa masa jabatan ini Transportasi saya Perberat saya itu Very costly ya Tapi harusnya saya dibantu oleh pemerintah pusat Tapi kan gak ada Jadi pendanaannya dari mana? Sendiri ya Gak bisa kerja sama-sama Ya saya udah minta tapi gak dikasih-kasih Ya Dengan swasta maksudnya Ya dengan swasta Jadi saya wali kota yang sedang berupaya Bisakah barang mahal ini kita dapat tanpa harus dengan APBN Itu tricky-nya seperti itu Ya apalagi APBD-nya kan juga sangat terbatas ya Nah Bandung ini kan tidak seperti Jakarta misalnya bisa berkembang-berkembang Tapi terbatas ya Karena bentuk kontur lahannya dan lain sebagainya Nah ini ketika Kang Emil menjadi wali kota Dan apalagi dari tahun ke tahun jumlah populasi tertambah Dari kekuniannya itu bagaimana Kang Emil? Ya saya sudah mengurangi Mengurangi izin-izin bangunan real estate Yang hanya selantai dua lantai Saya lebih mendorong agar naik menjadi apartemen Naik menjadi rumah susun Karena lahannya 16.000 hektare sudah sangat terbatas Penduduknya 2,5 juta kan Jadi kita gak punya lahan lagi Maka budaya vertikal ini sedang kita perkenalkan Tapi tidak boleh menghilangkan kemanusiaan Tidak boleh menghilangkan kebudayaan Maka di setiap wilayah saya bikin festival-festival setiap malam minggu Supaya walaupun nanti makin modern seperti Jakarta Tapi lebih Lebih manusiawi Orangnya lebih buyu Itulah kenapa Indeks kebahagiaan kita sangat tinggi Karena orang Bandung senang silaturahmi The power of silaturahmi Inilah yang membuat apapun nanti bentuk Bunianya vertikal Memadat seperti Jakarta Tapi dalam keseharian Warga kami lebih rileks Lebih santai Dalam artian keseharian Lebih kreatif Lebih produktif Apresiasi terhadap lingkungan Termasuk arsitekturnya Dan sejarah kota ini sendiri Bagaimana menurut Kang Emil Apalagi di kalangan anak-anak muda Apakah ada apresiasi itu sendiri Apakah mereka merasa bahwa ini kota ini sangat unik ya Cara yang paling gampang hari ini mengukur adalah Berapa jumlah foto Jadi buka Instagram Cari hashtag alun-alun Bandung Jutaan Mbak Orang posting Jadi hashtag Dago Ribuan Ratusan ribu Asia Afrika Jadi ekspresi apresiasi itu Tidak selalu written atau tertulis gitu Tapi diekspresikan Kalau dia berfoto berarti yang di foto kan Tempatnya Instagramable Kira-kira begitulah Nah, jadi itu ukurannya Tempatnya ada keunikan Ada jutaan foto seliweran Tentang spot seperti Bandung Yang menurut mereka sangat unik Nah, itulah apresiasi yang saya bisa ukur Dengan konteks kekinian melalui media sosial Tempat yang Kang Emil paling sukai Di Bandung ini Dan khususnya Bangunan yang mana Yang paling merasa bahwa ini Nah, ada tiga hal ya Kalau public space Saya paling suka alun-alun Kalau ke alun-alun Hati saya bahagia Kenapa? Lihat anak lari-lari Ibu-ibu ketawa-ketawa Lansia, selfie Ada yang bawa kurci roda Ikut bahagia Membuat saya bahagia Kalau bangunan Pas sekali Gedung Merdeka ini Bangunan paling cantik Dia mewakili semangat kejayaan Bandung Dan di dalamnya ada aura sejarah Kalau kita lihat disini Tidak hanya art deconya yang istimewa Kita sudah membayangkan Dulu ada orang-orang hebat Presiden-presiden dunia seliweran Keluar masuk gedung ini Jadi itu Kalau spot Apalagi ini namanya Asia Afrika Kita mengingatkan sekali Kalau spot Saya suka ada hotel Apa Di Bandung Utara ya Itu dia bisa lihat bukit Dulu Saya lupa namanya Tapi hotel itu Kalau kita berdiri di tempat makannya Bandungnya kerasa Dari kejauhan bukit Saling berlarian Satu sama lain Jadi Orang Bandung kenapa senang Karena Hektik Tapi in 15 menit You get Forest Kira-kira begitu ya Hutan raya Jadi kalau saya stress Saya Butuh waktu 15 menit Sudah berada di hutan beneran It's beautiful Orang Jakarta kan harus ke puncak Orang Jakarta justru Sudah tadi ke Bandung Mencari suasana yang berbeda Dan juga disini kan Suhunya kan masih lebih adem mungkin Plus Kami universitasnya lebih dari 50 Jadi setiap tahun Saya menerima puluhan ribu mahasiswa baru Maka kotanya beri energi Dengan anak-anak muda kan Biasanya anak muda kan kreatifitasnya kan tinggi Inovasinya dan juga membuat lingkungannya Jadi Bandung ini gak ada bedanya sama Jakarta Dari sisi etnisitas Kita ada lebih dari 30 etnisitas Menjadi warga Bandungan Yang membedakan Kami lebih kalek Lebih rileks Lebih sociable Baik terima kasih banyak Kang Kamil Sukses selalu Dan memang kota Bandung ini Sangat menyenangkan Seperti saya katakan tadi Saya juga punya ikatan Memori Lahir Lahirnya di Bandung Dan lahirnya itu Dikelilingi oleh bangunan-bangunan Yang luar biasa cantiknya Ada puisi dari Bung Karno penting nih Bung Karno pernah menulis kalimat ini Ke Bandung lah Aku akan kembali Kepada cintaku yang sesungguhnya Iya Jadi semua orang Boleh pergi Kepada cintaku kemana Pada akhirnya kembali lagi ke Bangun Karena auranya beda Iya Demikian Dan setelah ini Kita akan lanjutkan Insight Dan belajar Lebih banyak lagi Mengenai Sejarah kota Bandung Khususnya dari Segi heritage nya Dan Mungkin bagi teman-teman Yang ingin Lebih banyak Mengeksplorasi Kota ini Kita akan tanyakan Tempat-tempat yang menarik Untuk dikutuli Apalagi yang Bernuansa Art Deco itu Gimana-mana saja Tetaplah bersama kami Bangunan Art Deco yang menurut Aji itu Paling mencerminkan Yang namanya Arsitektur Nuansa Spirit Semangat Art Deco Yang mana di Bandung? Sebetulnya Kalau bisa dibilang Itu yang paling unik ya Kalau di Bandung itu Ya kita lanjutkan di Insight langsung dari Kota Bandung Persisnya di Jalan Asia Afrika Di depan gedung Merdeka Yang merupakan Salah satu ciri khas Dari arsitektur Art Deco Art Deco ini merupakan Ya kehasan dari Kota Bandung ini Warisan atau heritage Yang kita dapatkan Dari zaman kolonial Tapi sebenarnya Juga merupakan Ciri khas dari Karakter kota Bandung itu sendiri Nah untuk lebih Mendalami Mengenai Bangunan-bangunan mana sih Yang persisnya Disebut sebagai Art Deco Dan ciri khasnya itu Seperti apa Sudah ditemani Oleh Aji Dimarsono Dari Bandung Heritage Nah Aji ini Orang yang paling ahli ya Istilahnya Lahir di Bandung kan pasti ya Bangunan Art Deco Yang menurut Aji itu Paling mencerminkan Yang namanya Arsitektur Nuansa Spirit Semangat Art Deco Yang mana di Bandung Sebetulnya Kalau bisa dibilang Yang paling unik ya Kalau di Bandung itu Pila Isola Di mana saya waktu kecil Bermain Karena rumah saya itu Di samping itu Dan rumah itu Bentuknya juga Bentuk Art Deco Iya Kenapa ini unik Jadi dia sangat Karena bangunannya itu Kalau kita lihat Di Bandung itu Kayaknya cuma satu-satunya Bentuknya seperti itu ya Jadi sangat unik sekali Kemudian kalau kita lihat Mungkin padanannya juga Kalau di kota lain Atau di dunia Kayaknya jarang menemukan Bentuk seperti itu ya Tidak bisa Apa Bisa kita mengerti Karena itu kan Bangunan pila mewah sekali dulu ya Jadi punyanya orang kaya Jadi memang Kemudian bisa Apa istilahnya Mempunyai kemampuan lah Finansial ya Untuk bagaimana Mengekspresikan Nilai seni Kedalam bentuk bangunannya Yang Biasanya mereka ingin Unik gitu ya Nah itu Bisa terwujud di sana Jadi bentuknya Sebetulnya Kalau menurut saya itu Sangat Apa ya Jadi Inovatif lah ya Di zamannya ya Jadi Bisa diekspresikan Bagaimana Apa Satu gaya Langgam yang Monumental Tapi juga Kita bisa bisa melihat Tidak seperti bangunan klasik ya Bagaimana dinamik Dengan bentuk-bentuk yang streamline Kemudian dengan garis-garis Seperti itu ya Ornamennya kemudian Itu Sangat apa ya Istilahnya Sangat modern lah Jadi Istilahnya avant-garde Lebih maju dari zamannya Sehingga itu Kalau menurut saya Salah satu yang paling favorit itu Villa Isola Sementara Kebanyakan Kalau bangunan art deco yang lain Yang ada di kota Mungkin lebih Istilahnya formal ya Ya ini seperti ini kan Yang lebih tegak Garis lurus gitu Sementara Villa Isola itu kan ada Bulat-bulat itu kan Yang lebih lengkung-lengkung Jadi apa ya Lebih gaya gitu ya Lebih gaya Kalau ini kan lebih formal Biasanya ya Jadi kalau menurut saya itu Satu yang pencapaian Dari arsitektur Dalam hal ini yang Alirannya art deco itu Termasuk yang paling bagus Nah kalau dari segi Bahan Apapun Materi yang digunakan Ya dalam membangun Sebuah bangunan art deco ini Apakah ada Hal-hal yang unik gitu Atau Misalnya kan kalau sekarang ya Semen, beton, kemudian kaca Atau bata dan lain sebagainya Apakah art deco itu Memiliki yang lain-lain Yang mereka gunakan Ya pada masa itu memang Ketika mulai teknologi Dengan beton bertulang itu kan Mulai berkembang ya Maksudnya sudah mulai maju Tapi yang menjadi ciri dari art deco Itu sebetulnya kan Di seni dekorasinya Makanya namanya art deco Art deco Itu dipendekkan dari art dekoratif Jadi seni art Seni ornamennya Nah itu memang Menggunakan Jadi lebih seninya ya Bukan hanya arsitekturnya Seni Tidak hanya arsitektur Jadi ada seni Tadi dari segi Apa namanya Detail-detailnya Jadi memang menggunakan Material-material yang mungkin Sebelumnya Tidak dipakai Atau belum Belum umum ya Kan masa art deco itu Berkembang juga ketika Masa industrialisasi Di dunia maju ya Ada teknologi pesawat Ada teknologi kapal laut Ada kapal laut Yang modern ya Kemudian teknologi otomotif Mesin gitu ya Sehingga mungkin Awal abad 20 ya Jadi mungkin semangat untuk Wah menjadi Masyarakat modern Jadi kita bisa melihat Penggunaan-penggunaan metal Seperti itu ya Itu menjadi satu ciri Kemudian Kaca patri ya Kaca patri itu mungkin Sebelumnya sudah ada Tapi dengan gaya-gaya yang baru gitu Iya Seperti kita lihat disini kan Sebenarnya kan ada lah Ini istilahnya Kayaknya sudah Apa Menjadi kaca polos ya Tapi kalau biasanya Yang masih asli itu Kaca-kaca patri ya Dan itu kalau Pernah pengalaman Dari Banu Heritage ya Kita ingin Restorasi satu bangunan Yang sudah agak rusak Nah ketika kita cari bahannya Itu susah sekali Karena dulu juga Bahannya itu banyak import Dari Eropa Kaca patrinya tuh Bagus sekali kualitasnya ya Jadi dari teksturnya Dari warnanya Kemudian juga kita Sering melihat Menemukan Di bangunan lama itu Langit-langitnya Dia menggunakan Seng Seng yang dicatak ya Sehingga dia langsung Berbentuk relief Seperti itu Dan itu sulit sekali Untuk Istilahnya kalau sekarang Kita mau membuat ya Karena Sekarang jadi ribet ya malah Iya karena memang Dulu itu Menggunakan Materialnya kualitasnya Sangat bagus Pada masanya Itu teknologi yang Inovatif ya Ketika kita Menggunakan sekarang Memang jadi mahal Karena memang itu Barang mahal gitu ya Kayu-kayu Kayu-kayu Jadi memang Sangat penting sekali Kita tuh Memelestarikan Bangunan yang masih ada Karena ketika kita Harus memperbaiki Atau mengulang kembali Itu ya Itu sangat sulit Dan mahal gitu Tapi Aji sendiri Bagaimana selama ini Pemerintah daerah Berusaha untuk Mempertahankan lah Khususnya gedung-gedung Yang bersejarah Dan juga Memiliki karakter ini Apakah sudah Bagus Pemeliharaannya Pemeliharaannya Dan sudah sesuai lah Ya jadi Pemeliharaan Saya kira Sudah cukup banyak Tapi memang Bandung ini kan menjadi Kota besar yang Cukup ini ya Kompleks Kompleksitasnya tinggi Jadi memang Masih sulit lah Kalau mau saya Untuk Bisa merealisasikan Yang ideal ini Dalam waktu dekat ya Mungkin perlu waktu Dan memang Memerlukan sinergi Antara pemerintah Dengan masyarakat Jadi Bandung itu kan Kota yang Apa Menarik ya Mungkin ya Menarik untuk Pengembang Pembangunan Investasi dan lain-lain Tapi sayangnya Apresiasi masih rendah Dari Mungkin Masyarakat bangun Nggak nyadari Tapi kalau Mas investor gitu ya Itu mungkin Masih kurang menyadari Sehingga memang Ya itu tadi ya Masih tarik-menarik lah Antara kepentingan Kepentingan Investasi bisnis Dengan upaya-upaya Yang dilakukan Baik oleh masyarakat Maupun pemerintah Untuk melestarikannya Nah kalau kita Biasanya ke Kota-kota lain Itu kan Ada yang namanya Heritage Tour Saya pernah misalnya Ke Pinang Di Malaysia Nah disitu ada tour Yang memang Hanya untuk Melihat Mengagumi Belajar tentang Arsitektur Dan sudut-sudut Kota itu sendiri Inikah yang dilakukan Banu Heritage Karena ini merupakan Salah satu Daya tarik Wisata juga Dan juga bisa Membawakan Revenue Dan meningkatkan Pengetahuan terhadap Sejarah Bandung Banu Heritage Pernah melakukan Jadi dan masih Walaupun tidak reguler ya Tour-tour yang Memperkenalkan tadi Bagaimana Kekayaan Warisan budaya Kota Bandung Terutama arsitekturnya ya Jadi bagaimana Seperti kawasan Braga Atau kawasan Asia Afrika Seperti ini Tapi tidak hanya Banu Heritage Sebetulnya banyak Komunitas-komunitas sekarang Anak-anak muda Mereka melakukan Secara independen Ya independen Melakukan Bahkan ada Yang namanya Club Alet Dulu ada yang namanya Bandung Trails gitu ya Mereka melakukan Tadi Karena anak-anak muda Mulai berminat ya Tour Atau jalan-jalan Menjelajah kotanya Untuk mempelajari Sambil foto Tapi Bagus juga mereka Sambil mempelajari Jadi mereka tidak hanya Melihat di lapangan Tapi mereka Besok mencari Di literatur Dan lain-lain Apa sih yang dilihat itu Sejarah seperti apa Jadi sebetulnya Sudah ada Istilahnya semangat yang bagus Tapi memang Ya Harus terus ditingkatkan Potensi-potensi ada Supaya kedepannya bisa Lebih ideal lagi Nah misalnya Kalau saya seorang turis Belum pernah ke Bandung Tapi sangat tertarik Pada sejarahnya Bangunannya Kira-kira Tour seperti Apa Haji El Bisa disusun Bangunan-bangunan Apa saja yang Harus Dikunjungi Nah misalnya Kalau saya seorang turis Belum pernah ke Bandung Tapi sangat tertarik Kepada sejarahnya Bangunannya Kira-kira Tour seperti Apa Haji El Bisa disusun Bangunan-bangunan Apa saja yang Harus Dikunjungi lah Misalnya kalau kita ke Paris Kan harus ke Eiffel Tower Kemudian harus ke ini Ke itu Nah kalau kita ke Bandung Daftar Masihnya Ke mana Bandung itu sebetulnya Termasuk yang luas ya Kawasan heritage Nah di dalam Kajian Bandung Heritage Maupun yang sudah Tercantum di dalam Perdacaga Budaya di Kota Bandung Itu kita bisa bagi menjadi Enam Enam kawasan Pertama ya ini Kawasan pusat kota Mulai dari Alun-Alun Kemudian di Asia Afrika Kemudian sedikit Ke Pendopo Ke arah utara Ke Braga ya Itu kawasan yang memang Dulu jantungnya Kota Bandung Jadi disitu Kita bisa lihat Selain ada Alun-Alun Alun-Alun itu Sikal bakalnya Kota Bandung Ketika berdiri sekitar 200 tahun yang lalu ya Waktu itu masih Kota kecil gitu ya Jadi alun-alunnya juga Masih konsep-konsep Tradisional Seperti itu Dengan Masjid Agung Dan lain-lain Tapi kemudian terus Berkembang kan Menjadi pusat kota Sehingga bagian Asia Afrika Ke arah barat ini Ke arah timur sorry Itu kita bisa melihat Bangunan-bangunan yang Sifatnya monumental ya Seperti Gudung Merdeka Kemudian nanti kita bisa Melihat ada Hotel Homan Hotel Preanger Dan lain-lain Jadi itu satu kawasan Namanya Pusat kota Kalau sebetulnya Gedung Sate Nah kalau gedung Sate Di sebelah utara Dia termasuk Pengembangan Ketika Bandung Berkembang Di sekitar Dekade 1910-an 1910-an ya 1915-1920 Ketika Ada Ide Gagasan Bagaimana Bandung itu Dijadikan Ibu kota India-Belanda Nah itu disebut Ada pemekaran kota Ke arah utara ya Jadi Whitspilling Span Bandung North Nah Tiga fungsi utama Yang dikembangkan Adalah pusat pemerintahan Yaitu sekarang menjadi Kompleks gedung Sate Dan sekitarnya Kemudian ada Pendidikan tinggi Atau perguruan tinggi Yang sekarang menjadi ITB Dan kemudian satu lagi adalah Fungsi untuk Kesehatan Tapi juga riset-riset Untuk Penyakit dan obat-obatan Itu di Jalan Paster Ada Rumah Sakit Ada Hasan Sadikin namanya sekarang Kemudian ada Bio Farma Masih berfungsi sampai sekarang semuanya Bio Farma masih menjadi Apa Fabrik ya Industri Membuat Serum dan vaksin Yang skalanya bahkan Udah internasional Jadi sebetulnya Itu satu Apa namanya Warisan budaya Bandung Yang sebetulnya kita bicara Tidak hanya Bentukan arsitekturnya Tapi juga fungsi kotanya Iya Dan apa yang kita Bisa nikmati Misalnya Contoh lah Kalau dulu waktu kecil Ada Dago Ada Dago Tea House Iya Kalau Nah ini Ini Aji lihat Masih merupakan Semangat Bandung itu sendiri Ya Kalineri itu Hidup Untuk makan yang enak Itu masih Ini merupakan ciri khas ya Kawasan Bandung Utara Kemudian kita lihat Banyak berkembang cafe Atau Istilahnya Distro ya Jadi toko-toko Baju Pakaian Yang tapi sifatnya Bukan hanya jual Tapi sifatnya juga Ada rekreatif ya Sehingga mungkin itu Daya tarik yang khas kan Di Bandung Makanya banyak orang Datang ke Bandung Untuk wisata belanja Istilahnya Itu karena memang Potensi Dasar kotanya Mungkin dari segi Tata kotanya Taman-tamannya Taman-tamannya Arsitekturnya Yang nyaman Sifatnya mungkin Untuk Rekreasi cocok gitu Terus kemudian Dikombinasikan dengan Fungsi-fungsi Komersial Seperti itu ya Sehingga itu sebetulnya Potensi yang tadi Kita mesti lihat benar Bagaimana Yang harus kita waspadai adalah Perkembangan Komersialisasinya Jangan sampai Merusak Potensi Atau Aset-aset Yang sebetulnya Daya jual Bandung Nah ini saya lihat juga banyak Khususnya di rumah-rumah Pengukiman ya Yang dulu Kan ini ciri khas Bangunan Belanda lah Karena Bandung itu khas ya Ini kan Saya lihat Banyak yang Rusak dan lain sebagainya Terbengkalai dan lain sebagainya Ini bagaimana Haji Karena itu Sekarang Orang kan tidak membangun Seperti itu lagi ya Supaya Tetap dirawat Masih ada PR Memang di Pertama Dari perangkat aturan Yang kita harus Lebih Bagus lagi Walaupun kita memang sudah Punya perda perwal Dan lain-lain Tapi juga kesadaran masyarakat ya Terutama ke Generasi-generasi Yang lebih baru Yang mungkin Bukan apa Belum tahu sejarah Bandung lama gitu Sehingga ketika melakukan Pembangunan pengembangan Mereka Belum apa Belum kerasa gitu ya Bagaimana Jiwanya Bandung yang dulu Nah itu yang harus Terus disosialisasikan Saya bilang tantangan ya Jadi Bandung memang Sudah punya perda Memuat sekitar Mungkin 300 Lebih bangunan Sebagai bangunan Yang sudah terdaftar Sebagai jaga budaya Tapi Sebetulnya Di Bandung itu Ada ribuan Mungkin Kalau kita Duga ya Karena sulit sekali Menghitung satu persatu Ada puluhan ribu Atau belasan ribu Itu mungkin ada Karena Banyak sekali berupa rumah-rumah Dan lain-lain yang tersebar di Bandung Ini kan Walaupun ini rumah Milik pribadi Harusnya Misalnya Ya pemiliknya Ingin merenovasi Jangan sampai Dihancurkan Dihancurkan Nah ini Ini ada kira-kira Yang bisa Melarang Pemilik rumah itu Untuk menghancurkan rumah Yang sebenarnya Memiliki Sebetulnya Kita punya landasan hukumnya Ada yang disebut Perda jaga budaya Kota Bandung Dan Perwal Tapi memang Pengawasan ini Yang kita Mungkin masih Kesulitan ya Untuk melihat semuanya Karena pembangunan Cukup pesat Dan Kemudian memang Yang diperlukan juga Adalah Dukungan teknis Jadi Perlu sekali Arsitek-architek Yang memang Mengerti Bagaimana Cara Misalnya Menangani Bangunan-bangunan Heritage Karena Ada ke Apa ya Perlu skill khusus lah Bagaimana kita merespon Misalnya desain yang baru Tapi Berkaitan dengan Konteks yang lamanya Apa yang harus dilakukan Dan apa yang Tidak boleh dilakukan Itu ya Itu memerlukan skill khusus Sekali lagi Sebetulnya ini Masih PR-PR kita semua Tidak hanya Dari pemerintah Dari regulasi Tapi juga Kita bicara mengenai Bagaimana Profesional Jadi asosiasi profesi Membina Khusus Misalnya Arsitek-architek yang bisa Memang punya Keahlian Di bidang Penanganan Bangunan-bangunan Heritage Itu masih PR juga Sebenarnya bagi Seorang mahasiswa Arsitektur ini Kan Laboratorium Ya Laboratorium Dan banyak sekali Yang mereka bisa pelajari Ya betul betul Nah Corikulum di dalam Kampus yang kami ketahui juga Memang sudah Memperkenalkan Adanya Apa Sejarah Arsitektur Bandung Bagaimana Langgam-langgam Arsitektur Bahkan Yang saya tahu Sekarang ini ada Pengkhususan Mata kuliah Pilihan gitu Yang memang Kaitannya ke Bagaimana Melakukan Penelitian Mengenai Kajian Bangunan-bangunan Heritage Mulai dari dokumentasinya Bagaimana Kemudian bagaimana Nanti mungkin yang berkembang berikutnya Merestorasinya Nah ini yang harus kita dorong terus Supaya Kedepannya Bandung bisa lebih baik lagi Ya Nah mungkin Aji Ini Cita-cita dari Anda yang Dan Bangun Heritage itu sendiri Kira-kira ini Mau dibawa kemana ini Bandung Heritage Fundingnya Dukungan Terhadap Bandung Heritage ini sendiri Bagaimana Karena Ujung-ujungnya kan biasanya itu kan Bagaimana Sustainabilitas Pak Guyuban ini Jadi intinya kalau Bandung Heritage itu Ingin selalu berpartisipasi ya Dalam pembangunan di Bandung Dengan selalu Istilahnya menjadi mitral lah Kita bisa Berantem juga boleh Tapi kadang-kadang Kita ingin kerjasama gitu Ini saling mengingatkan Bagaimana Supaya Bandung Pembangunan kedepannya Ingat pada Apa sih Jati diri Atau potensi Bandung Yang sebetulnya Itu sangat berharga Untuk Keberlanjutan Bandung ke depan Nah memang kami Berupaya untuk Menjadi satu Apa Gerakan masyarakat yang Murni ya Jadi Memang Tujuannya untuk Memperjuangkan pelestarian Sehingga memang Kami Berupaya untuk Kalau jadi Independen lah Independen Walaupun tidak Membuka Eh tidak menutup kemungkinan Itu besar ini Grupnya Bandung Heritage itu Sekarang sudah 30 tahun Usianya Dan Dan kita Menyanggut banyak ya Datang dan pergi Karena udah dalam Berbeda-beda Beragam Karena intinya Satu Bahwa ini adalah Kumpulan Pak Guyuban Untuk Semua orang yang Peduli pada Pelestarian budaya Khususnya Kota Bandung Jadi semuanya terbuka Kebetulan saya arsitek Tapi banyak teman-teman Yang latar belakangnya Bukan arsitek Tapi intinya Dasarnya cuma satu Semangat yang sama Untuk melestarikan Kota Bandung Haji terima kasih banyak Ya Ini sangat menyenangkan Bagi saya Untuk belajar kembali Mengenai sejarah Kota Bandung itu sendiri Apalagi karena saya Memang Lahirnya di Bandung Sekali lagi terima kasih Semoga sukses Dan kedepannya juga Bandung Jangan terlalu banyak Berubah dari segi Spiritnya Semangatnya Esensinya Dan budayanya Tapi yang jelas Kita harapkan Jauh lebih tertib Jauh lebih bersih Dan kita juga bisa Lebih men-apresiasi Keindahannya Semoga Ada manfaatnya Atau ada yang bisa Dipelajari dari Apa yang kami sampaikan Ya demikian Insight kali ini Langsung dari Paris, Panjava Alias Kota Bandung Terima kasih atas perhatian Anda Jadi Lain kali Misalnya Main-main ke Bandung Biasanya keluarga Jakarta Ya Weekendnya di Bandung Untuk Belanja Atau cari makanan enak Jangan lupa untuk melihat Mungkin bangunan-bangunannya Dan Mungkin belajar sedikit Mengenai sejarah Atau apa makna Dibalik Arsitektur Bangunan-bangunan Unik Yang banyak sekali Didapati Di Kota Bandung Terima kasih Sampai jumpa Jika Sub indo by broth3rmax Di